Halo Sobat Santuy, today is the day, jumpa lagi bersama gue di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua, semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Wrong Toon Tahun 2021 yang dimana sudah tidak asing lagi dengan film ini. Yaitu psikopat kanibal legend dari hutan Virginia yang terus meneror dan memangsa para manusia yang memasuki wilayah kekuasaannya itu untuk dijadikan santapannya. Tapi kali ini, cerita film tersebut tidak ada kaitannya dengan film Wrong Toon sebelumnya. Jadi dia independen ya guys, dan otomatis ceritanya pun kurang lebihnya pasti berbeda. Oke, daripada kalian penasaran dengan kisah lengkapnya, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria tua yang sedang berusaha mencari keberadaan putrinya. Dirasa sudah enam minggu menghilang tidak ada kabar, sang ayah yang cerdas pun pergi ke suatu daerah di bagian kota Virginia yang dimana lokasi itu adalah tempat terakhir yang mendeteksi keberadaan putrinya yang mengirim pesan sebelum pendakian dimulai. Dirasa kurangnya sikap-sikap dari pihak polisi yang seolah-olah meremehkan laporannya itu, akhirnya sang ayah pun berusaha lebih keras lagi untuk mencari keberadaan putrinya dengan menggunakan caranya sendiri. Sang ayah pun melanjutkan pencariannya dengan bertanya kepada pihak penginapan yang ada di daerah sekitar. Lagi-lagi bapak tua itu harus menelan pil pahit akibat sang pemilik penginapan tidak mengetahui info mengenai anaknya yang dimaksud. Untuk berjaga-jaga, si bapak tua itu pun memberikan kartu namanya kalau-kalau nanti si ibu mendapatkan info mengenai keberadaan putrinya itu. Dan bisa kita ketahui di sini bahwa bapak itu bernama Scott. Tidak menyerah begitu saja, Scott pun melanjutkan pencarian putrinya kembali. Kali ini dia mendatangi sebuah bar yang dimana di dalam bar itu dia bertemu dengan seorang pria tua yang umurnya terlihat tidak begitu jauh dari dirinya. Tidak sengaja percakapan Scott dengan seorang bartender itu terdengar oleh pria tua tersebut. Lantas pria itu pun bertanya, otomatis Scott pun langsung memberikan info detail mengenai sang putri yang kini telah hilang selama 6 minggu. Putrinya tersebut bernama Jennifer, yang dimana anaknya itu pergi ke daerah tersebut bersama dengan kelima orang temannya. Akhirnya secerca harapan pun didapat oleh Scott, karena si pria tua itu mengaku mengetahuinya dan pernah bertemu dengan Jennifer bersama dengan teman-temannya. Tapi tidak lama kemudian, Scott pun dibuat don oleh pernyataan dari si pria itu yang mengatakan bahwa Scott lebih baik pulang saja ke rumah dikarenakan anak-anak itu tidak akan kembali lagi. Karena sepertinya mereka sudah pergi mendaki ke pegunungan hutan Virginia, yang dimana di dalam hutan itu terdapat sesuatu yang berbahaya, dan sudah dipastikan kecil kemungkinannya untuk Jennifer dan teman-temannya bisa kembali lagi. Mendengar pernyataan tersebut, lantas tidak membuat Scott berhenti begitu saja untuk mencari keberadaan putrinya. Walaupun dirinya sempat don, tetapi Scott memilih untuk terus melanjutkan pencarian putrinya itu. Kemudian kita dibawa kembali ke enam minggu sebelumnya, yang dimana bisa kita lihat Jennifer dan lima orang temannya sedang berada di perjalanan, dan sudah memasuki kawasan kota Virginia. Satu mobil pun diisi oleh enam orang yang terdiri dari dua perempuan dan empat laki-laki, yang dimana mereka adalah berpasang-pasangan, dan salah satunya adalah kekasihnya Jennifer, yaitu Darius, yang sedang mengendalai mobilnya itu. Kemudian di jajaran kedua ada sepasang kekasih lagi, mereka bernama Mila dan Adam. Sementara itu di baris terakhir, ada pasangan nyeleneh, mereka adalah si Louis dan Gary. Kenam orang itu terlihat sangat menikmati perjalanan, pada saat mereka akan mendaki. Untuk membuat rileks kekasihnya, Darius pun sontak memberikan ciuman kepada Jennifer, dan pada saat itu juga, mobil yang mereka kendarai mengalami trouble. Dan mau tidak mau, mereka harus menghentikan sejenak perjalanannya, guna untuk mengecek kondisi mobil, dan memperbaiki bagian mobil yang rusak. Sungguh tidak eti sekali, para lelaki justru malah membiarkan bahkan menyuruh Jennifer seorang diri, untuk mendongkrak ban mobil. Bahkan Darius sendiri sebagai kekasihnya, justru malah mensupportnya saja, bukan membantunya. Tanpa mereka sadari, keberadaan mereka telah diawasi oleh sesuatu yang berbahaya dibalik semak-semak. Tapi untungnya, tidak terjadi sesuatu yang mengerikan, dan setelah mobilnya selesai diperbaiki, mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya ke sebuah penginapan. Dan ternyata, penginapan yang dituju oleh Jennifer dan yang lainnya, adalah penginapan yang dimana Scott, yaitu ayahnya Jennifer, pergi mencari ke penginapan itu. Dan wanita tua itulah yang justru bertugas melayani Jennifer dan yang lainnya, dan bahkan wanita tua itu juga sempat bertanya dan memberikan saran kepada Jennifer, agar untuk tetap berada di jalur pendakian yang ditandai, karena tanah di sini tidak bersahabat. Begitulah penuturan dari wanita tua itu. Untuk sejenak, enam orang pemuda itu pergi ke sebuah bar untuk merelaksasikan diri, sebelum pendakian dimulai. Dan ternyata di bar itu, mereka bertemu dengan pria tua yang juga pada saat Scott mencari Jennifer. Pria tua itu pun menawarkan sebuah jasa kepada mereka, untuk menjadi turgetnya selama mereka melakukan pendakian. Pada awalnya, Dari sudah sangat mantap dan berusaha sopan pada saat menolak tawaran dari si kakek. Dan tidak ada masalah atas penolakannya, lantas si kakek pun beranjak untuk pergi dari meja mereka. Tapi si Adam yang tengah mabuk, malah meracau dan mengatai si kakek. Sontak hal itu membuat si kakek menjadi tersinggung dan malah menjaj mereka. Merasa tidak terima, Jennifer pun...